Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memasuki usia yang ke-54 pada 28 November 2022 di mana bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Tak sedikit warganet hingga sejumlah artis pun turut mengucapkan dan mendoakan di hari ulang tahun Ganjar Pranowo. Bahkan ada momen menarik saat seorang pelajar sekolah mendengar pertama atau SMP di Kabupaten Wonosobo nekat menerobos barisan saat upacara Hari Sumpah Pemuda untuk menemui Ganjar. Diketahui, aksi nekatnya itu dipicu keinginannya yang hendak memberikan kejutan dan ucapan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah itu. Dikabarkan, pelajar SMP tersebut memberikan kue ulang tahun yang dibuat bersama ibunya khusus untuk Ganjar Pranowo. Pelajar tersebut diketahui bernama Mohsyahril Maulana Malik yang merupakan siswa dari SMP Negeri 1 Wonosobo. Peristiwa itu terjadi di alun-alun Kabupaten Wonosobo pada Jumat 28 Oktober 2022. Diketahui, peristiwa itu terjadi selesai Ganjar Pranowo saat itu baru saja selesai menjadi Inspektur Upacara. Sesaat setelah ia kembali dan duduk di kursi tamu undangan, tiba-tiba Syahril berlari menerobos barisan upacara. Syahril berlari ke arah tempat duduk Ganjar sembari membawa kue ulang tahun lengkap dengan dilin di atasnya. Sesampainya di depan tempat tamu undangan, Syahril langsung menyerahkan kue ulang tahun itu kepada tokoh idolanya, jadi Ganjar Pranowo. Menurutnya, sosok Ganjar di matanya merupakan orang yang baik, ramah, dan jujur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!